Halo selamat pagi Selamat berkebun kembali teman-teman Kembali ke kebun Melakukan aktivitas kembali Di kebun atap rumah Hari ini walaupun cuacanya Agak mendung ya teman-teman Hari ini rencananya Kita mau panen-panen Kira-kira hari ini Kita mau panen apa saja Yuk teman-teman ikuti Kegiatan aku hari ini di kebun atap rumah Untuk panen-panen kali ini Kita perdana panen Baby kailan Terus nanti Aku juga mau panen kubis Bunga kol Dan kita lihat lagi Kira-kira kita mau panen-panen apa lagi Ini alat-alatnya sudah aku siapkan Yang pertama Aku mau panen baby kailan Ini sampai sudah keluar bunga teman-teman Satu pohon Kita coba Kira-kira seperti apa rasa sayuran ini Karena ini juga baru pertama kali Aku Tanam jenis sayuran ini Seger sekali teman-teman Ini sekalian aja Karena aku juga tanamnya tidak terlalu banyak teman-teman Untuk bekas potongan sayurannya ini Kita tunggu Apakah nanti keluar tunas-tunas Atau bagaimana Ini lobaknya teman-teman Ini lobaknya teman-teman karena Kayaknya sudah tidak bisa membesar lagi umbinya Atau nanti takutnya ketuaan Biasanya tidak terlalu enak untuk kita masak Kita panen aja ya Senangnya teman-teman Kalau Tanaman Yang kita tanam Bisa Menghasilkan seperti ini Duh umbinya Luar biasa teman-teman Luar biasa teman-teman Aku kira selama ini Lobak itu Susah Untuk Kita tanam Dan ternyata ini Yang kedua kalinya Aku coba tanam Dan berhasil Meskipun Umbinya Tidak terlalu besar Ini untuk kebun skala rumahan Lumayan lah ya Ini paling kecil teman-teman Jadi tidak aku ambil Berikutnya Kita panen bongakol Ini bongakolnya Cantik sekali Hari ini aku panennya Tidak semua teman-teman Sesuai kebutuhan Untuk menu masakan kita hari ini Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Segini saja teman-teman Tidak besar Tapi tetap Kita syukuri Apa yang kita tanam Sudah bisa Menghasilkan Seperti ini Ini lobak yang tadi Sudah aku bersihkan Bongakolnya Bongakolnya ini sama sekali Belum muncul Ada anakan Di batang-batangnya Terus Perdana hari ini Aku mau panen Kubis Kayaknya ini juga sudah Tidak mau membesar lagi Teman-teman Mungkin untuk ukuran Jenis Kubis Dataran rendah Seperti ini Aku juga gak tahu Teman-teman Karena Ini juga Untuk Sayuran Kubis Aku juga pertama kali Coba tanam Untuk Keberhasilan Menurutku Ya Berhasil Tapi Tidak besar Teman-teman Belajar Mandiri Pangan Dari Berkebun Di rumah Meski Tidak sepenuhnya Kebutuhan Dapur itu Bisa Kita penuhi Dari Kebun Sebagian pun Aku masih Ada yang beli Ini ada Mami Lepat sekali Buahnya Teman-teman Yang ini Kemarin Kemarin kan Patah Ini bisa Survive Bisa berbuah Lanjut Kita panen Tomat Terus Terus Ini yang Hasil Setek Kemarin Tidak Kalah Juga Sama Yang Tanam Langsung Dari Biji Buahnya Lebat Jadi Kita Tidak Harus Semai Benih Benih lagi Teman-teman Tuh teman-teman Hasil panen-panen Kita hari ini Di kebun atap rumah Kangkung yang Lima hari lalu Kalau tidak salah Aku semai Benih Seperti ini Pertumbuhannya Teman-teman Ini baru Mulai Aku Taruh di bawah Sinar matahari Terus Ini yang Beberapa hari lalu Juga Aku Pindah Tanam Kedapak Kedapak Coy Ini Kayaknya Bunga Kol Sebagian Belum Aku Pindahkan Teman-teman Update Tanaman Jagung Ini Kayaknya Kalau tidak Salah Jagung Ketan Teman-teman Cuman Tanamannya Tidak Terlalu Tinggi Tuh Ini yang Satu pot Ada Tiga Tanaman Kita Nanti Lihat Kira-kira Bakalan Berhasil Berbuah Atau Seperti Apa Dibandingkan Yang Ini Ini Kayaknya Jagung Yang Kuning Lumayan Cukup Tinggi Teman-teman Oke Teman-teman Ini Hasil Panen-panen Kita Hari Ini Ada Lombak Kubis Bunga Kul Kailan Dan Juga Tomat Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menyimak Kegiatan Aku Hari Ini Perkebun Dan Panen-panen Semoga Menginspirasi Buat Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe